Intro Bermacam cara dilakukan calon pasangan pengantin dalam merayakan hari yang sakral, yakni pernikahan, untuk merajut kebersamaan dalam bingkai rumah tangga. Dari hari yang baik, tanggal, bulan, dan tahun yang baik menjadi incaran setiap pasangan calon pengantin. Salah satunya dilakukan pasangan Radovan Louis Saron dan Prisilia Julia Kirojan, warga Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang melakukan pemberkatan nikah bersamaan perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 2020. Prosesi pernikahan pasangan pengantin Radovan Louis Saron dan Prisilia Julia Kirojan berlangsung Senin kemarin di salah satu gereja di Jalan Bukit Raya, Kalimantan Tengah. Pelaksanaan pernikahan sendiri berlangsung sederhana yang dihadiri keluarga dan kerabat terdekat dengan menerapkan protokol kesehatan. Setiap undangan yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan alat termogan dan tetap menjaga jarak serta menggunakan masker. Usai prosesi pernikahan di gereja dan catatan sipil, baik Radovan maupun Julia yang telah resmi menjadi pasangan pengantin baru mengaku sudah merencanakan jauh-jauh hari perayaan pernikahan mereka yang bertepatan perayaan hari kemerdekaan. Alasan lainnya menurut pasangan yang sudah lama berpacaran ini, biasanya setiap perayaan hari kemerdekaan, kedua pihak keluarga selalu berkumpul. Bertepatan dengan hari kemerdekaan juga jadi gampang diingat. Iya, supaya gampang diingat. Terus keluarga bisa ngumpul, kan ini long weekend juga. Betul, pas hari libur. Itu aja sih mungkin alasan kita memilih hari tanggal 17 Agustus. Siapa? 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 Banyak, terus juga keluarga juga membantu kita di malam. Berapa nih? Dua, atau sesuai program kata ini, dua anak lebih baik ya. Iya. Mendukung pemerintah dong. Baik Radovan maupun istrinya Julia menambahkan, jika mendapat restu dari Tuhan, mereka berdua akan mengikuti anjuran pemerintah dengan dua anak cukup. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Banwapos TV melaporkan.